hai 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 Pais kok serius sekali doa apa sih Pais iya Bapak Biri doakan saudara saya itu yang ada di Jakarta tak bisa pulang badannya juga agak sakit orangnya kan enggak ada di sini Masa bisa didoakan di sini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam jumpa dengan orang santun dalam tayangan video di atas ada orang yang mendoakan saudaranya dari jauh lalu teman sebelahnya ini mengatakan apa bisa mendoakan dari jauh itu maka jawabannya adalah sangat bisa dan doa saudaranya dari sini ke saudara yang dari jauh sana itu sangat mustajabah dalam hadir riwayat muslim disampaikan dalam kitab sohih muslim ini dijelaskan haddathana ishaqubnu ibrahim akhbarna isabnu yunus haddathana abdul malik ibn Abi Sulaiman an Abi Zubair dari Abi Zubair An Sofwana dari Sofwan wa wabnu abdillah ibn Sofwan dia adalah Ibnu Abdullah bin Sofwan wakana setah tahut darda dan riwayat selanjutnya dari umud darda olah berkatalah Sofwan odim tu syama aku pernah datang ke Sam faataitu abad darda aku menemui abu darda fi manjilihi di rumahnya falam ajidhu tapi aku tidak mendapatkannya wawajat tu umud darda maka aku dapati umud darda lalu umud darda bertanya kepada saya apakah kamu tidak menunaikan ibadah haji tahun ini maka aku menjawab naam iya umud darda berkata mintakannah untuk kami kepada Allah kebaikan doanya seorang muslim dikabulkan 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 di sisi kepalanya ada molekat yang diutus setiap ia berdoa kebaikan kepada saudaranya maka molekat yang diutus tadi berkata amin mudah-mudahan Allah mengabulkannya walaka bimithlin dan engkau juga akan mendapatkan semacam itu dalam hadis tersebut disampaikan bahwa bila ada seorang muslim mendoakan saudaranya yang jauh itu pasti mustajabat contoh umpamanya saya mendoakan saudara saya yang di jauh atau teman saya yang di jauh saya doakan ya Allah mudah-mudahan Pak Fulam yang ada di Jakarta itu sehat walafiat maka di atas kepala saya itu ada molekat yang mengatakan amin mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah disamping itu molekat itu juga mengatakan hei Anas kamu juga mendapatkan doa sepacap itu artinya kalau saya mendoakan sehat kepada saudara saya di jauh maka itu juga mendoakan diri saya supaya sehat itu inti daripada hadis riwayat muslim oleh karena itu jangan segan-segan jangan pelit-pelit untuk mendoakan saudara kita yang ada di jauh saatnya doa tentang kebaikan mudah-mudahan sedikit ini dibangun hidayah oleh Allah SWT mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sampai jumpa di video yang akan datang akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Masatun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa